selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kuliahan online untuk reklanan 1 Senat 20 April 2020 jadi terakhir kita membahas tentang dosen kartu nama kartu nama itu ternyata tidak sekedar merupakan sebuah pelengkap untuk keren-kerenan belakang, tapi dia memiliki banyak fungsi dalam komunikasi penjualan ataupun komunikasi bisnis dimana kartu nama itu akan menyampaikan pesan-pesan bisnis pesan-pesan penjualan dan ini disamping dia akan menjadi representasi dari pemilik kartu nama tersebut kepada klien-klien bisnis maka peran kartu nama ini tidak boleh di sembarang di sembarang kanun kejubuan artinya kita harus merancang untuk bisa menyampaikan pesan-pesan penjualan yang efektif di dalamnya menyangkut persoalan juga membangun brand citra dari sebuah lembaga dari payung dari afiliasi dari seorang karyawan seorang staff atau seorang manager ataupun seorang pemilik usaha brand dari korporasinya itu akan diwakili oleh kartu namanya tadi tidak orang akan mengenal ataupun orang akan memiliki rasa tingkat kepercayaan yang cukup bergantung dari kualitas dari kartu nama tersebut karena di dalamnya sudah muncul nilai dari profesionalitas yang digambarkan dalam kartu nama tersebut akan mencerminkan profesionalitas dari personal si pemekan atau yang punya kartu nama tadi ataupun lembaga disampai jika merupakan identitas visual juga karena di dalamnya ada logo dari lembaga ataupun juga color brand dari identitas visual dari sebuah korporasi di luar berita nah maka desain kartu nama dan juga termasuk upload dan copy yang ditugaskan itu akan melatih kalian untuk bagaimana membangun komunikasi visual untuk komunikasi perjualan dalam media-media administrasi yang media-media tersebut menjadi bagian penting di dalam kegiatan-kegiatan bisnis misalnya kalau top surat pun digunakan untuk melakukan penawaran penawaran-penawaran disitu top surat ini merupakan identitas perusahaan dan instrument dan citra dari perusahaan yang kedua aspek konsistensi desain itu menjadi penting pas suara apa itu hilang jadi suara apa hilang apa pas pas pasting sedikit dengar suara apa itu halo halo sedikit dengar suara apa itu halo sedikit dengar suara pagi oke jadi lanjutkan ya bahwa poin dari pada pelajaran pembuatan desain kartu nama kop dan amplop itu adalah media tersebut akan berkait dengan komunikasi penjualan komunikasi bisnis nah kalian desainer komunikasi visual akan merancangkan untuk mendukung perciptanya suatu media yang bisa menyampaikan pesan pendualan secara adat maka ini kalian harus belajar tentang bagaimana karakter wujud visual atau elemen elemen grafis elemen elemen visual yang kalian gunakan itu akan memiliki makna ataupun kesan yang mendukung percapainya suatu tujuan komunikasi pemasaran komunikasi penjualan nanti kita lihat dalam kasusnya di tempat projek kalian jadi nilai-nilai profesionalitas brand image korporasi personal branding pemilik kartu nama dia merupakan marketing kit atau media untuk penunjang penjualan alat-alat atau media sarana untuk menunjang promosi penjualan itu itu peran-peran itu dimainkan di dalam media tersebut kartu nama kopsura dan kemudian yang kedua adalah konsistensi daripada desain tadi di dalam tematik perencanaan perencanaan komunikasi pemasaran yang sekarang ataupun promosi ataupun peribahan yang sekarang sekarang ini tematiknya harus konsisten kita lihat kita lihat di classroom ya kita lihat di classroom siapa yang kita baik baik Pak Edi awali dari Aldian dulu Aldian 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 Halo Halo Pak iya Pak Aldian sudah mengumpulkan belum direvisi ya masih di tugas lima ya iya Pak masih di tugas lima baik 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 yang lain karena yang lain sudah revisi Pak Edi lihat penyaknya Aldian di tugas lima supaya bisa kita komentari selesai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagian depannya. Terima kasih. 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 Disini kamu memadukan antara unsur-unsur garis formal. Formal. Ini garis lurus. Sifat matematis. Geometris. Garis-garis kurva-kurva. Ini kamu padukan. Karena sifat daripada garis-garis yang lurus. Ini terkesan formal dan sedikit kaku. Maka perlu dipadukan unsur yang lengkung. Sementara kalau kamu dipak suratnya ini. Mungkin paduan unsur-lengkungnya. Untuk lebih mengurangi sifat-sifat kekakuan daripada desain tersebut. Coba ini revisinya yang dari Pak Heddy. Konsistensi tadi ya. Kalau kamu tadi memadukan antara unsur yang. Unsur yang semacam di kartu nama ini ya. Ini kan ada unsur lengkung dan unsur garis geometris. Garis lurus dan unsur garis lengkung. Coba ini menjadi satu tema. Tema visual ya. Tema bentuk dari rancangan desain kamu. Kamu konsistensikan. Mainkan desain ini di media yang lainnya. Supaya memiliki kesamaan tematik desain yang ada. Jadi baik itu di amplopnya. Di amplopnya ini garis-garis lurus. Baik di depan maupun di bagian belakang. Sama top suratnya juga demikian. Sehingga terkesan lebih terkesan kaku. Coba kamu berikan sentuhan yang kesan garis lengkungnya itu tadi. Seperti di kartu namamu ini. Jelas adian. Jelas pak. Jadi unsur dan waktu kita belajar di nirmana. Garis geometris itu lebih terkesan kaku. Supaya kekakuannya itu lebih mengarah kepada hal yang lebih dinamis. Tapi tidak terlalu kaku. Maka ditambahkan unsur lengkung. Desain kartu namamu tadi yang depan tadi sudah bagus. Hanya kemudian di desain-desain pintunya kamu kalah mengambil unsur garis. Terus di sini yang di bagian bawah putih kosong sebelah kanan bawah ini apanya? Cuma putih gitu pak. Cuma desainnya gitu. Ya tapi ini akhirnya menjadi tidak unity ya. Unsur putihnya di situ jadi tidak unity. Seolah-olah berkesan di situ kayak terpotong dan kosong. Jadi kalau mau menggunakan unsur putih maka dibuat supaya dia tidak berkesan terpenggal. Terpenggal. Jadi jangan sampai unsur tinggal tersebut berkesan tidak utuh. Ini nampaknya bagian bawah ini yang tidak bermasalah kami buat. Tapi nanti setelah kamu padukan dengan unsur. Kamu revisi dengan unsur baris lengkung. Mungkin kamu akan punya perkesan yang lebih. Ini nanti mungkin tidak akan terjadi kesan terpenggal. Baik itu revisi dari desain untuk tugas lima ya. Diperbaiki untuk tugas kamu. Iya pak. Baik kemudian pak dicek hasil revisi dari Gini Andreti ya. Kita lihat ya. Terima kasih. Ya coba Denny Andreti coba terangkan konsep ini coba. Tolongkan dulu. Silahkan Den. Ini dilihat dulu. Den. Halo. Iya pak. Halo. Gimana? Gimana? Kartu nama dulu. Oke. Iya kalau kartu nama sama kayak konsepnya kemarin pak. Cuma tarik desain sedikit. Jadi ikutin apa. Jadi simpel. Temanya ya simpel kayak kemarin yang bapak bilang itu kan. Jadi sederhana. Sederhana mudah dibaca dan. Apa. Jadi warna kopratnya. ada gitu. Jadi ketiga warna abu-abu tua, abu-abu muda sama auranya masuk semua ke dalam ketiga-tiga desainnya itu. Ya sudah ada perubahan dari desain yang kemarinnya. Ini yang cukup menarik adalah intersection. Jadi permainan warna dari abu-abu tersebut kan ada tiga tingkat itu. Abu-abu yang agak muda. Yang muda sama yang. Abu-abu yang lebih gelap lagi. Ada tiga. Tiga gray skill dari abu-abu yang warnanya kamu pakai. Dan itu. Seolah-olah dia merupakan intersection. Jadi idenya begitu ya. Di pojok sudut misalnya ini di. Ya sebelah pojok sudut ini kan. Antara seolah-olah. Tiga warna ini merupakan hasil warna yang tengah yang gelap ini. Intersection, perpotongan, perpengcampuran. Di sini juga ya. Berarti warna abu-abu yang tepinya. Ini ide yang cukup bagus secara visual ya. Tapi kamu konsisten. Dengan unsur pengimbang yang lainnya adalah orange. Kemudian ditata dengan garis diagonal. Komposisi garis. Arah diagonal. Muncul di. Nah ini juga akan muncul di desain-desain. Desain-desain. Ini juga ada peningkatan kualitas bagi kata kita. Yang tadi dimaksudkan adalah konsisten. Tadi ya. Bagaimana dengan bagi. yang perlu dikonsistensikan penerapan. Tema daripada desain-desain. Saya kasih lihat di sini Pak Haji Asisi. Oke. Lalu sekarang ke. Mario. Sekarang dikasihnya Mario. Ini apa ini kok ada garis segitiga di. Desain tambahannya itu Pak. Sekarang di segitiga itu. Iya. Tadinya mau saya buat lengkungan cuman. Ya. Gak masuk. Jadi itu segitiganya itu akhirnya nabrak. Ya. Dia bertabrakan dengan unsur teks dari kop tersebut. Jadinya malah kurang nabrak. Tapi malah dia kesannya bertabrakan. Ya. Akhirnya. dengan kesan bertabrakan itu tadi tidak tercetak unit di bagian atas. Ya. Lalu unsur bagian bawah. Coba kamu lihat unsur bagian bawah ini unsur garis bentuk lengkung biru dan hijau itu ya. Ya. Itu kalau kamu misalnya kamu turunkan. Bentuknya itu. Ini juga ceritian. Ketika kepada yang terhormat ini. Dia itu. unsur berhubungan dengan unsur lengkung biru dan hijau ini. Ini juga bertabrakan. Kurang tercetak unit ini. Kenapa? Kesannya bertabrakan. Kesannya bertabrakan. Jadi kurang harmonis. Kurang harmonis. Yaitu. Bagaimana kamu kurang berhasil mengharmoniskan antara kotak kepada yang terhormat itu. Dengan unsur grafis yang lengkung biru dan hijau. Kemudian di sebelah kiri. Yang hijau itu. Kiri kan itu ada kesan garis putih yang terpotong. Karena mungkin desain kamu ini kurang medet gitu. Sehingga terkesan ada garis putih yang di sebelah kiri pojok bawah itu. Jadi coba kamu cari. Ini supaya diperbaiki lagi ya. Pertama catatan Pak Eci. Masalah ini ya. Jadi Pak Eci berharap proses perbaikan itu adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Jadi di sini kamu dua persoalan ya. Di bentuk segitiga bagian atas. Dan hubungan antara kotak kepada yang terhormat tadi dengan unsur biru dan hijau di bawah itu. Itu coba dicarikan suatu bentuk yang dia itu kalau lah dia harus terjadi persinggungan. Buatlah dia overlappingnya itu saling menguatkan. Bukan mengganggu. Kalau ini kan kesannya mengganggu. Kesannya bertabatan gitu ya. Coba buatlah dia. Apakah dia itu persinggungannya di tempat yang mana yang lebih pas. Sehingga kesannya tidak bertabatan. Sampai di sini ada pertanyaan atau kurang jelas dari pembelajaran Pak Eci. Mario. Gak ada Pak. Jelas ya. Jadi itu problemnya. Problem desain kamu untuk yang amplopnya ya. Amplop bagian belakangnya mana? Gak buat saya Pak. Gak buat? Nah. Ya. Dipikir nanti ya. Kayak si Denny. Tadi kan ada bagian amplop bagian depan, bagian belakang ya. Jadi amplop itu ada sisi muka. Sisi depan, sisi belakang. Ya. Semuanya dimanfaatkan. Percuma kalau tidak dimanfaatkan. Karena toh amplop itu sebenarnya cetakannya hanya satu lembar. Hanya dia potongannya berdasarkan struktur dari amplop tadi. Kemudian dilipat. Tapi kalau secara teknis dia cetakannya hanya satu lembar. Jadi sekali cetak itu sekalian depan belakang sudah kena. Jadi kamu desainkan sekalian. Bagian belakang seperti apa, bagian depannya seperti apa. Cuman ini tadi problem desain dari amplop ini masih kurang harmoni. Saling bertugukan. Nah ini yang bagus malah yang bagian belakang ini. Kamu lihat pelajaran dari sini saja. Ya. Jadi kalau di sini kan walaupun dia bersinggungan. Contohnya misalnya gini. Kepala sekolah Dr. Kaset. Dr. Kaset. Dr. Kaset ini ya. Ini kesannya. Karena dia tidak transparan ya. Kalau tadi kan kesannya transparan. Dia menjadi bagian melekul dari desain ini ya. Mungkin kalau saran Pak Edi. Jadi seolah-olah barcode nya itu berada di dalam unsur biru dan hijau itu. Jadi dia berada di dalam unsur itu mungkin kalau bisa ditata. Sisa lebih di sebelah kanan kan dibawahkan dikit. Sehingga ada jarak antara tepi garis biru. Ya. Dari pojok barcode itu tidak berada di luar garis biru. Dia ada di dalam garis biru. Dan itu akan lebih menyatu. Ya. Di sebelah kanan kan dikit. Sebagaimana desain yang bawah. Desain yang bawah. Jadi karena dia tidak punya pengapaannya. Cukup bagus. Justru yang paling bagus adalah desain yang bagian belakang ini. Desain bagian belakang. Jadi coba kamu pelajari dari sini. Bagian belakang ini. Kamu tepatkan di top surat. Nah. Bisa jadi kamu menggunakan ide dalam kartu namamu ini. Ini kan juga sama dengan siapa tadi. Unsur garis lengkung dengan unsur garis biru. Nah disini bagian kartu pelajar ini. Bagian mukanya. Itu coba kamu lihat di kopsuratmu. Kalau kamu terapkan di kopsuratmu ini. Unsur garis lurusnya ada di atas. Lalu manfaatkan. Manfaatkan bagian footer ini. Footer ini tidak hanya sekedar nama. Hanya sekedar bentuk saja. Tapi mungkin informasi. Misalnya tadi. Alamat sudah ada di atas. Mungkin alamat website. Alamat websitenya bisa saja ditaruh di bagian footernya. Sehingga ada muatannya. Untuk mengurangi muatan informasi yang ada di bagian kops. Di pecah informasinya. Ada di bagian bawah. Sebagaimana strategiannya. Terus bagian kopsurat yang di atas itu. Mungkin kamu bisa desainkan. Adaptasikan desain dari baris lurus yang ada di. Kartu nama. Ya. Nah. Ini kan seluruh yang di bagian atas ini. Ini mungkin adopsikan di dalam bagian topnya. Bagaian atas. Tapi tidak dikasih ya. Disesuaikan dalam format. Termasuk juga di dalam amplopnya. Oke. Itu kira-kira perbaikannya. Jelas. Mari ya mahasiswa. Setelah desain-desain kalian. Diberikan komentar. Diberikan evaluasi. Bagaimana secara visual. Desain kalian itu. Memanggir kaedah-kaedah komposisi yang baik. Bagaimana unsur-unsur visual. Atau elemen-elemen visual. Berupa. Tarik. Bentuk. Warna. Text. Kemudian gambar. Ada di situ ada gambar logo. Itu. Dipomposisikan dalam kaedah-kaedah. Bagaimana komposisi yang baik. Dimana prinsip-prinsip desainnya terpenuhi. Itu diantaranya. Percipta. Unity. Suatu kesatuan karya. Dari. Desain tersebut. Yang utuh. Yang tidak tercerai-terai. Untuk-untuknya. Sehingga dia menjadi satu karya yang. Bisa dinikmati secara utuh. Juga harmoni. Dimana uncur-uncur dari elemen desain tadi itu tidak saling bertabrakan. Tidak saling melemahkan. Tapi saling menguatkan satu diantara yang lain. Contohnya. Bagaimana hubungan antara uncur itu mempertimbangkan. Sehingga tercipta suatu hubungan yang harmoni. Termasuk balai. Keseimbangan. Dimana. Kekuatan perhatian dari uncur-uncur desain tadi itu tidak. Satu pihak melebihi yang lainnya. Sehingga tercipta equilibrium. Perimbangan. Kekuatan perhatian. Dan unsur-unsur desain yang lain. Yang sebenarnya kalian telah. Prinsip-prinsip desain yang lain. Yang sebenarnya kalian. Telah pelajari itu di. Semester awal. Dimana. Dalam mata kuliah desain dasar. Atau basic desain. Atau Hermana. Hermana di Matra. Disitu komposisi-komposisi. Prinsip-prinsip. Desain. Dalam suatu komposisi. Kalian telah pelajari dan praktekkan. Dalam penciptaan. Karya-karya desain dasar. Itu jangan lupa untuk. Menjadi. Basic dalam pertimbangan. Kalian juga dalam komposisi. Disamping itu. Jika ada. Uncur-uncur. Informasi. Karena ini. Bentuk komunikasi. Penjualan. Konten informasi. Apakah itu. Alamat. Nomor telepon. Email. Yang dibutuhkan. Yang perlu dibutuhkan. Di dalam media tersebut. Apakah di kartu nama. Di top surat. Atau di amplop. Dicantumkan. Jadi memenuhi. Tetap cukupan informasi. Lalu ide kreatif. Dalam konsep visual. Kalian ciptakan. Satu ide kreatif. Milik. Tidak biasa. Tentu dia punya kekuatan. Kekuatan. Envasisnya. Atau penekan titik penekannya. Ini gimana. Sesuatu yang berbeda. Dari yang biasanya. Caranya bagaimana. Tentu kalian harus banyak. Melihat. Desain-desain. Yang ada. Kemudian. Kalian cari. Keunikan. Desain kalian itu. Dari yang baik. Tidak harus selalu. Sesuatu itu harus baru sama sekali. Tapi juga. Kalian modifikasi. Kalian berikan. Satu sentuhan-sentuhan yang berbeda. Dari. Inspirasi. Desain yang ada. Desain yang ada itu. Bisa menjadi inspirasi. Untuk melakukan inovasi. Melakukan perubahan. Membutuhkan kebaruan. Dari sesuatu yang sudah ada. Kita harus. Menimbulkan hal yang sama sekali baru. Maka nanti akan tercetak. Uniknya. Kekhasan. Nah. Ini. Desain kalian tadi. Juga akan membawa. Suatu pesan. Citra. Positif. Nilai profesionalitas. Citra yang dibangun dalam korporat. Titil-titil. Dimana agenitas visual. Dari sebuah. Lembaga. Atau korporasi tersebut. Itu membawa suatu nilai citranya. Sehingga meyakinkan. Kepada audiens. Yang menerima pesan. Informasi perjualan tadi. Bahwa. Memang itu perusahaan yang guna. Perusahaan yang bukan perusahaan. Nah. Itu saya kira. Nanti diperhatikan. Dalam merancang. Desain-desain. Top surat. Blog. Artu nama. Yang kita sudah bahas. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nanti kita akan melangkah pada desain. Yang lainnya. Perancangan media. Berarti kita akan merancang. Beragam media. Yang akan digunakan. Untuk. Komunikasi pemasaran. Untuk promosi. Keterangan. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.